jenny adalah salah satu Idol yang paling populer di dunia saat ini dengan bagat yang luar biasa wajah yang cantik dan tubuh yang ideal dia selalu mendapat perhatian dari netizen apapun yang dia lakukan bahkan pakaian yang dia kenakan akan menjadi tren sudah dua tahun sejak jenny blackpink menjadi pendukung untuk channel dan dia tampaknya masih akan menjadi wajah merek tapi apa yang membuat jenny menjadi model yang sempurna untuk channel berikut adalah beberapa alasan mengapa ia sangat cocok dengan merek tersebut yang pertama dia memberi channel keunggulan trendy ketika channel mulai bekerja dengan jenny seorang juru bicara mengatakan mereka memilihnya karena gayanya yang trendy biasanya channel dipandang sebagai merek klasik yang ditujukan untuk wanita yang lebih tua dan lebih dewasa tetapi ketika merek ingin menargetkan audiens yang lebih muda mereka tahu jenny akan menjadi wilayah yang sempurna untuk membuat merek tampak trendy mengingat bagaimana jenny mendapatkan julutan jenny setter karena kemampuannya yang luar biasa untuk mengatur trend model tidak mengherankan bahwa channel tahu dia akan dapat mengubah citra merek Hai yang kedua dia menunjukkan bagaimana channel bisa santai kemampuan jenny untuk memadukan dan mencocokkan berbagai gaya dan tetap membuatnya bekerja adalah alasan lain mengapa dia menjadi dota channel ideal dengan memasangkan barang-barang channel mewah dengan pakaian kasual misalnya sweater channel putih dan celana jeans ringan ia menunjukkan kepada pemirsa merek bahwa channel tidak hanya untuk acara kelas atas channel pernah mengungkapkan bahwa sementara merek gaya dia di acara-acara resmi pakaian sehari-hari jenny kebanyakan dari pakaiannya sendiri itu memberinya kredit penuh untuk semua penampilan channel campuran dan serasi yang dia buat yang ketiga dia memiliki proporsi yang sempurna jenny juga memiliki proporsi yang sempurna untuk memamerkan pakaian channel yang terbaik netizen terus menerus memuji tubuhnya terutama pinggang semut paha kencang dan keseluruhan figur ini yang keempat dia seorang ratu Instagram di zaman modern merek apapun yang ingin sukses membutuhkan kehadiran media yang solid dan disitulah jenny menggantikan channel apakah dia memamerkan dompet channel atau memotrer dengan parfum channel dia selalu menarik perhatian pada merek di Instagram dan dengan 24 juta pengikut Instagram yang mengejutkan tentu ada banyak orang yang memperhatikannya tak hanya netizen idola pria ini tampaknya jatuh cinta pada jenny dan siapa yang bisa menyalahkan mereka penyanyi ini memang dapat memikat siapa saja dia imut seksi berbakat dan memiliki keperibadian yang rendah hati yang pertama Jonghyun mantan CN Blue dan Ziko keblok B Ziko dan Jonghyun sedang duduk bersama selama penampilan Blackpink play with fire dan whistle ketika layar menunjukkan close-up jenny Ziko bisa terlihat berpaling ke Jonghyun mengatakan dia cantik Jonghyun setuju dengan mengatakan dia cukup cantik Ziko dan Jonghyun tampaknya menikmati kecantikan jenny sama seperti musiknya yang kedua Haha bukan rahasia lagi bahwa Haha adalah penggemar berat jenny pada infinite challenge Haha dengan bercanda mengatakan kepada tamu-tamu lain untuk mundur karena jenny adalah miliknya dia mengakui bahwa jenny adalah satu-satunya idola wanita yang dia sukai selain Suzy yang ketiga Hachul Super Junior Hachul tidak bisa lebih bahagia memiliki jenny sebagai tamu di Kenung Brothers keduanya memiliki dinamika yang menyenangkan dan ia tampaknya menyukai sikap jenny yang lucu dan terserang Hachul juga merawat jenny sepanjang episode dengan melindungi jenny dari sesama anggota pemerannya yang keempat delay ketika diminta untuk memilih anggota Blackpink favoritnya idola Taiwan ini dengan mudah memilih jenny visualnya yang menakjubkan dan rapnya benar-benar mencuri hatinya yang kelima Lim Hyo Jun saya sangat suka jenny kata Lim Hyo Jun peraih modali emas olimpiade pendek jalur Korea Selatan Lim Hyo Jun berbicara tentang penggemarnya yang merupakan fanboy selama Radio Star sekali lagi satu wawancara tampaknya atlet ini memiliki ruangan dalam hatinya sendiri untuk lebih dari satu bias yang indah karena dia mencintai Joy Red Velvet dan jenny Blackpink yang keenam Chanyeol Exo beberapa penggemar mulai berspekulasi bahwa Chanyeol mungkin akan menjadi seorang fanboy jenny setelah ia terlihat bernyanyi bersama di sepanjang garis jenny dan dengan imut meniru senyumnya tapi dengan semua hal luar biasa yang dimiliki jenny dia juga manusia biasa yang terkadang memiliki sifat jahil dan savage-nya keluar berikut adalah 12 kali jenny Blackpink benar-benar savage yang pertama ketika dia menggoda host running man jenny berhasil membuat hashtag jenny man saat dia berada di running man jenny menggoda Li Kuang Su dengan bertanya apakah dia ada waktu luang untuk nongkrong pada hari Rabu ketika ha-ha bertanya pada jenny apakah dia punya rencana dia tiba-tiba ingat dia akan berada di Jepang pada hari itu dan tentu saja semua orang yang ada di sana tertawa untuk itu yang kedua ketika dia datang dengan ide dia ulang tahun untuk Lisa selama siaran langsung jenny bertanya kepada penggemar apakah mereka punya saran untuk apa yang bisa diberikan jenny pada Lisa pada hari ulang tahunnya dia bercanda mengatakan kepada mereka saya berencana memberinya tamparan di wajahnya tidak saya bercanda katanya yang ketiga ketika dia mengatakan ini pada Lisa yang keempat lalu menolak untuk tertawa bersamanya yang kelima ketika dia mengancam akan mengabadikan momen memalukan Russell yang keenam ketika dia menginstrupsi waktu cerita Lisa yang ketujuh ketika dia bekerja sama dengan Jisoo untuk membelah rambut Lisa yang kedelapan ketika dia adalah Elsa yang sempurna ketika Blackpink menyanyikan lagu dari Frozen jenny dengan keras mengatakan kepada Lisa bahwa dia tidak ingin membangun manusia salju bersamanya ketika tiba saatnya untuk mengatakan go away Ana jenny mengubah lirik menjadi go away Lisa 9. ketika dia bereaksi seperti ini terhadap ciuman Lisa Lisa dengan penukasi mencium pipi jenny setelah menyanyikan lagu I see the light jenny menolak cinta maknenya dengan suara keras yang ke-10 ketika dia tidak membiarkan Jisoo bersenang-senang di sebuah acara penghargaan jenny memindahkan semua botol air dari Jisoo untuk mencegahnya bermain-main dengan mereka 11. ketika dia menolak untuk melakukan layanan penggemar ini untuk Blink 12. ketika dia meniru Anio Lisa jenny dan Lisa berkata Anio bolak-balik satu sama lain sampai mereka terdengar seperti burung camar di Finding Nemo tapi tentu saja hal-hal tadi yang dia lakukan bukanlah untuk membeli teman-temannya mereka hanya bersenang-senang bersama dengan ini jadi bagaimana menurut kalian tentang jenny? beri komentar di bawah klik subscribe, like, share, dan klik lonceng mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi gay popers Indonesia sekian video kali ini sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.